selamat pagi selamat ketemu kembali dengan saya Haji Sutanto dalam channel youtube saya teman teman terima kasih masih mengikuti dan menonton video saya terima kasih juga yang sudah like subscribe, komen, dan share video-video saya terima kasih saya ucapkan pagi ini kita akan berbincang sedikit tentang fenomena dan persoalan yang akhir-akhir ini banyak menjadi trending topik di masyarakat kita kaitannya dengan makanan yang baru ngetrend sekarang adalah tentang persoalan rendang babi sahabat-sahabat sekalian saya tidak akan memperbincangkan persoalan halal haram dan lain sebagainya atau menjadi mengikuti topik-topik yang menimbulkan perdebatan lebih panjang tetapi saya akan memberikan mungkin pandangan yang agak berbeda dari masyarakat umum pandangan yang berbeda dari sudut saya sendiri atau analisa saya sendiri yang mungkin bisa menjadi referensi dari cara kita bersikap atau mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada yang pertama saya pernah punya kenalan seorang muslim jadi dia menjadi murtad hanya gara-gara makan daging babi kenapa demikian setelah saya tanya kenapa kamu menjadi murtad tidak mengikuti dogma-dogma ajaran agama lagi dia bilang ternyata daging babi itu enak dia bilang daging babi itu ternyata lezat kurih dan lain sebagainya dia merasakan sendiri bahwa setelah makan daging babi itu tidak membuat dia menjadi sakit atau apa jadi daging babi itu tidak membuat tidak mencelakai dia tidak membuat dia menjadi celaka tidak membuat dia menjadi apapun yang selama ini dia yakini di dalam dogma ajaran keyakinannya bahwa babi itu bla 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 tapi setelah dia makan daging babi itu tidak menjadikan dia apa-apa tidak mengkhawatirkan dan tidak menakutkan sama sekali bagi dia dan karena daging babi ini dia menjadi tersadar bahwa selama ini dogma-dogma yang ada di yakininya itu ternyata dia runtuhkan seketika dari persoalan makan daging babi ini saya hanya memberikan fakta ilasan bahwa ini diterima atau tidak itu monggo jadi bisa setuju bisa tidak tapi saya hanya menyampaikan fakta yang ada bahwa itu terjadi seperti itu lalu seorang teman saya ini melanjutkan perkataannya bahwa persoalan tentang misalkan nutrisi atau zajat yang terkandung di dalam daging babi itu seperti apa dan lain sebagainya itu kadang-kadang hanya menjadi klaim sepihak klaim yang masih menjadi perdebatan antara satu pihak dengan pihak yang lain masing-masing berargumen kepada argumennya sendiri-sendiri untuk yang disesuaikan dengan keyakinannya kalau teman-teman atau saudara-saudara ingin tahu lebih dalam tentang ini bisa search di atau googling di artikel-artikel dan jurnal-jurnal ilmiah yang kaitannya dengan daging babi tentang kesehatannya seperti apa dan sebagainya tetapi daging-daging jurnal-jurnal yang benar-benar ilmiah yang memamparkan fakta apa adanya tapi bukan berdasarkan asumsi-asumsi keyakinan tertentu jadi lebih fair seperti itu dan faktanya lagi di negara-negara China misalkan atau negara-negara barat sana atau negara-negara yang tidak begitu mengagumkan tentang keagamaan orang-orang memakan daging babi itu tidak mengkhawatirkan sama sekali tidak menakutkan sama sekali jadi seperti makan sapi seperti makan kebus makan ayam dan lain sebagainya tidak membuat mereka menjadi sakit atau kemudian seperti yang selama ini kita dengar atau kita kita tahu tapi berdasarkan kenyataan banyak di negara-negara sana negara-negara China dan negara-negara barat lainnya yang mengkonsumsi masyarakatnya mengkonsumsi babi dan itu usia harapan hidupnya tinggi-tinggi usianya sampai tinggi-tinggi dan mereka juga sehat-sehat tidak ada persoalan sesuatu apapun artinya dari fakta ini pun sebenarnya persoalan babi ini menjadi monggo terserah Anda ini hanya sebuah preferensi persoalan makanan seperti itu jadi sebenarnya tidak tidak tepat dan tidaknya itu diraneh ditarik ranah-ranah persoalan yang kaitannya dengan keyakinan atau identitas tertentu itu kembali lagi kepada persoalan pilihan tetapi fakta di lapangan kenyataan ini harus harus kita lihat itu tapi bukan berdasarkan asumsi-asumsi bukan berdasarkan dari dogma dan keyakinan tertentu tapi kita lihat realitanya kenyataannya seperti itu apakah ini benar-benar menakutkan atau mengkhawatirkan ataukah ini hanya sekedar ketakutan dan kekhawatiran yang tidak berdasar karena ucapan-ucapan atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya fakta yang selanjutnya adalah misalkan ini orang Hindu orang Hindu dan orang di Bali misalkan itu mengeramatkan sapi dia tidak memakan sapi begitu tetapi orang-orang yang memasak rendang sapi daging sapi itu tidak membuat orang Hindu atau orang Hindu di Bali itu menjadi terpengaruh atau marah karena terusik yakinannya karena disana hewan sapi itu sangat dimuliakan sangat dihormati sebagai sebuah entitas yang yang sakral sementara umat lain atau orang lain menjagalnya berame-rame hampir setiap hari atau setiap perayaan-perayaan terentu mereka menjagal sapi itu dengan dengan pestapora tetapi tidak membuat masyarakat Bali misalkan atau orang-orang Hindu disini itu menjadi kebakaran jenggot sehingga marah dan lain sebagainya ini menyangkut preferensi pribadi lagi tetapi yang kita petik pelajaran dari teman-teman di Bali misalkan adalah jadi tidak ada kemarahan sama sekali atau tidak ada kemarahan identitas kelompok tertentu yang mengatasnamakan preferensi terhadap makanan dalam hal ini sapi misalkan seperti yang sedang rame kita perbincangkan akhir-akhir ini tentang persoalan rendang babi misalkan jadi rendang itu seolah-olah menjadi makanan kelompok tertentu yang itu mempunyai yakinan tertentu simbol tertentu dan agama tertentu ketika rendang terus kemudian dikaitkan dengan babi seolah-olah rendangnya ini jadi murtad seperti itu jadi ini hanya kita berusaha untuk berpikir yang benar saja jadi berpikir yang tepat sehingga sikap dan perbuatan kita juga menjadi lebih benar ketika cara berpikir kita benar fakta selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah ada banyak masakan atau makanan yang berasal dari China misalkan yang itu diadopsi untuk makanan lokal yang dianggap halal kemudian yang dianggap haram kemudian menjadi halal contoh misalkan ada bakpao ada bakso ada bakmi ada bakcang ada bakpia dan lain sebagainya bak itu artinya babi artinya makanan-makanan itu awalnya adalah berasal dari daging babi lantas itu diadopsi menjadi makanan lokal kemudian dagingnya diganti menjadi daging sapi daging ayam dan lain sebagainya sehingga oleh kelompok tertentu itu menjadi halal hanya karena tidak memakai babi babinya diganti walaupun itu sebenarnya pemakaian kata dari awalnya adalah bak itu adalah artinya babi bakpao roti yang isinya daging babi bakcang babi cincang bakmi mie babi bakso juga demikian bakso adalah bulatan daging dagingnya babi awalnya adalah itu makanan-makanan yang tidak halal artinya makanan-makanan yang memang bahan dasarnya babi namun itu diadopsi oleh peradaban lokal menjadi diganti dagingnya sapi daging ayam dan lain sebagainya yang menurut masyarakat lokal itu diperbolehkan atau di halalkan dan itu tidak menjadi persoalan bagi orang-orang Cina lantas orang-orang Cina marah orang-orang Cina menuntut dan lain sebagainya karena memakai bak-bak itu tadi itu walaupun dagingnya itu harusnya babi tetapi sudah diganti itu tidak membuat mereka menjadi marah dan lain sebagainya nah ini ini fakta yang harus dipahami oleh masyarakat kita halus oleh kita semua sehingga menjadi sebuah kesadaran kolektif bahwa tidak mentang-mentang segala sesuatunya itu dikaitkan dengan ideologi keagamaan atau dogma-dogma tertentu atau kepercayaan tertentu sehingga menimbulkan kegaduan kekisruan hanya karena hal-hal yang sepele hal-hal yang hanya remeh-temeh kaitannya dengan preferensi atau pilihan persoalan makanan dan minuman yang selanjutnya yang selanjutnya adalah saling menghormati itu mestinya harus kita bangun harus kita kembangkan di masyarakat yang plural seperti Indonesia misalkan atau masyarakat sosial dunia misalkan karena kita hidup berkelompok bersosial kita tidak hidup dalam komunitas golongan yang yang eksklusif tetapi kita inklusif kita berada dalam sosial kemasyarakatan yang beragam berbeda-beda adat-istiadat agama kepercayaan pilihan-pilihan persoalan makanan pakaian lalu keyakinan suku dan lain sebagainya jadi mestinya kita kembangkan sikap saling menghormati sikap saling menghormati itu hanya bisa terjadi ketika kedua belah pihak pihak satu dan pihak dua ini proaktif proaktif artinya masing-masing proaktif untuk mengembangkan saling toleransi dan saling menghormati dan artinya lagi saling menghormati itu hanya bisa terjadi kalau di ruang batin kita di ruang batin di dalam diri kita itu ada rasa hormat rasa hormat itu artinya itu walaupun orang lain atau pihak lain tidak menghormati maka ditanamkan dalam pribadi di dalam diri kita menghormati pihak lain kita menghormati orang lain walaupun orang lain mungkin tidak menghormati kita kalau dasar dari ruang batin hormat ada di dalam setiap diri maka persoalan-persoalan yang remeh-temeh tentang makanan tentang pilihan warna baju tentang baju ini atau baju itu warnanya atau bentuk baju atau persoalan-persoalan yang sifatnya perbedaan pendapat itu tidak menjadi persoalan besar karena biasa saja biasa saja itu hanya persoalan-persoalan yang sifatnya kaitannya dengan keyakinan pribadi atau adat istiadat kelompok tertentu atau golongan tertentu saja jadi apabila saling menghormati ini kita bangun secara kolektif dengan kesadaran bersama ini yang membuat kita tidak terburuk atau terjatuh kepada kubangan persoalan-persoalan yang remeh-temeh seperti akhir-akhir ini yang sering kita dengar demikian sahabat-sahabat semua yang berbahagia ulasan sedikit tentang persoalan rendang babi atau daging babi yang selama ini menjadi ramai diperbincangkan di media sosial dan masyarakat kita sebenarnya simpel saja kalau persoalan ini adalah persoalan yang sangat remeh tidak perlu dibesar-besarkan dengan berbagai perdebatan yang menguras energi kalau kita tidak suka babi maka kita tidak perlu memakannya atau tidak perlu melarang orang lain untuk makan babi jadi tidak perlu menarik-narik rendang itu sebagai sebuah makanan yang mempunyai agama tertentu atau ideologi tertentu dan lain sebagainya karena di jaman yang sangat global seperti ini persoalan pilihan-pilihan makanan baju kegemaran dan lain sebagainya atau simbol-simbol tertentu itu sudah mendunia dan saling terkait antara satu dengan yang lain lintas agama lintas daerah lintas geografi dan lain sebagainya jadi kita tidak bisa mengklaim segala sesuatu menjadi hak atau milik pribadi atau golongan tertentu kaitannya dengan persoalan-persoalan keyakinan dan lain sebagainya maka akan membuat kehidupan kita lebih tentram damai dan bahagia demikian sahabat-sahabat semua kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih salam sehat segar bukar untuk Anda selamat beraktivitas selamat pagi selamat pagi selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi